Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat Tani semuanya Selamat berjumpa lagi dengan saya D.K. Yuda Terima kasih buat sahabat Tani yang selalu hadir di channel D.K. Yuda Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya Dan saya ucapkan selamat bergabung buat sahabat Tani yang baru hadir Di channel D.K. Yuda jangan lupa di subscribe dan di like videonya ya teman-teman Oke sahabat Tani semuanya Dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan ya ini Tentang cara merawat cabai rawit ya Dan membuat obat teman-teman atau fungisida ya fungisida organik ini untuk mengatasi penyakit padak ya teman-teman Di tanaman cabai rawit ini walaupun ini di polybag ya teman-teman Tapi bukan berarti penyakit itu tidak ada penyakit itu tidak menyerang tanaman cabai Kalau dia masih sama-sama cabai biasanya tetap penyakit cabai itu akan datang ya teman-teman ya Soalnya ini walaupun di pot seperti ini ya Tapi dalam kenyataannya masih ada padaknya ya teman-teman Padaknya masih datang masih menyerang dan hamak keritingnya juga masih ada Segala macam penyakitnya juga ada Jadi tidak perlu harus di lahan yang luas ya teman-teman ya Di lahan di pot aja seperti ini masih ada padaknya Ini tanaman cabai yang ini sudah terserang padak teman-teman yang ini Ini satu pohon ini dia tidak saya semprot tidak saya apa-apa kan Dia nyatanya juga terkena padak teman-teman Itu yang hitam-hitam itu terlihat itu padak ya teman-teman Ada padaknya Jadi Kalau katanya ada yang bilang katanya kalau di pot itu tidak menjamin Hasil dari pembuatan popok pembuatan pesticida Tapi dalam kenyataannya ini Walaupun ini di pot tapi penyakitnya sama saja dengan di lahan ya teman-teman Karena masih sama-sama cabai Jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan membuat fungisida ya Fungisida organik teman-teman ini Untuk membasmi yang namanya padah teman-teman ini Menggunakan bahan-bahan sederhana yang sangat mudah sekali kita dapatkan Hanya dari dapur kita sendiri atau dari sekitar rumah kita sendiri atau dari tanaman Juga Kalaupun beli itu hanya modal kurang lebihnya 5.000 ya teman-teman 5.000 untuk beberapa kali nyemprot teman-teman Bisa sampai puluhan kali nyemprot ya teman-teman Yang mudah sekali Sebenarnya organik itu sangat murah sekali Cuman kita yang mahal itu apanya Malesnya teman-teman Malesnya saat kita membuat Pesticida itu tadi Karena biasanya Kita rumit terus kita apalagi kita kebiasaan menggunakan yang namanya kimia Jadi kita tidak Kadang-kadang kita tidak yakin dengan yang namanya organik Dan kalau saya ini disini saya memang semi kimia dan organik ya teman-teman Tidak khusus menggunakan organik Saya tetap menggunakan kimia dan tetap juga menggunakan organik Karena itu sudah kebiasaan saya Itu kalau saya ya teman-teman Oke kita langsung saja kita buat Fungisidanya ya Dengan bahan-bahan sederhana Bahan-bahan yang sangat mudah didapatkan Untuk teman-teman Simak terus video ini Dan mari kita belajar bareng-bareng Oke jangan lupa di like dan di subscribe Yang baru hadir di channel Dekayuda Pertama kita siapkan satu buah lesung Dan ini ada bawang putih ya teman-teman Ini bawang putih Yang kita buat Ini kemudian bawang merah Satu siung Dan ini ya teman-teman ini Ini bahan aktif Utama juga ini teman-teman Ini adalah asem teman-teman Kenapa kita menggunakan asem dan menggunakan bawang ya Bawang ini untuk mengeringkan ya teman-teman ya Untuk mengeringkan jamur-jamur patek tersebut Dan jamur patek ini asem Asem ini Dia sifatnya kan kecut ya Rasanya kecut Jadi Jamur tersebut tidak senang yang sama Yang namanya kecut-kecutan Jadi kalau tidak ada asem Bisa menggunakan Tumbuh-tumbuhan yang lain Yang penting dia rasanya kecut ya teman-teman Bisa menggunakan buah jeruk Bisa menggunakan Dedaunan yang rasanya kecut Jadi seperti itu Ini Berambang ini ya Atau bawang merah ini Gunanya untuk Mengatur Jat tumbuh atau menjadi jat tumbuh Atau mengatur pertumbuhan Jadi kalau Misalnya setelah disemprot ini Bawang Dia ada jamur Ada pucuknya mungkin yang kurang Pertumbuhannya kurang bagus Apabila kita semprot menggunakan CPT Dari berambang ini Dia akan cepat muncul lagi Pucuknya Oke kita langsung saja buat ya teman-teman Cara membuatnya seperti ini Ini Seperti ini kita masukkan saja Ini bawangnya ini Karena ini saya cuma untuk Berapa-berapa pohon ya Jadi ini cuma saya ambil Satu siung saja Ini Kita masukkan Kita buang kulit Ininya ya Nah ini kita buang Kita bersihkan seperti ini Kemudian asemnya ini Kita ambil Oke kita masukkan juga ini Segini ya Biar nanti rasanya kejut teman-teman Nah Kemudian kita tumbuk Sampai halus ya teman-teman ini Kita tumbuk sampai halus Mudah sekali sebenarnya teman-teman ya Yang bikin gak mudah itu Malesnya kita saat mau buat itu saja Ini fungisida organik Atau pesticida organik ya Untuk membasmi patek teman-teman ini Ini kita tumbuk sampai halus Seperti ini Bisa juga di blender ya Tapi kalau di blender Biasanya Ini ya Apa namanya Asemnya ini ya Isi asemnya ini Terlalu Keras Jadi Agak susah Baik kita tumbuk seperti ini Oke kita ambil Nah seperti ini saja ya teman-teman ya Ini dari baunya saja Sudah kejut sekali Dan pengarah ya teman-teman ini Untuk mengambil sarinya semua Ini kita siram Seperti ini Oke saya curah terlebih dahulu Oke ini kalau dilihat-lihat ya teman-teman Ini seperti ini Seperti tidak masuk akal ya teman-teman Apa gunanya Apa hubungannya ya teman-teman ya Patek dengan berambang dan bawang Apa hubungannya gitu Kalau kita Pikir secara sekilas gitu ya Tapi sebenarnya Kandungan-kandungan dari bawang Dan asem ini ya Itu sangat ampuh sekali Untuk mengatasi Penyakit jamur teman-teman ini Oke Kemudian kita Masukkan Kedalam Potol Ini semua kita masukkan Oke kita masukkan semuanya Kedalam Botol ini ya Ini kita Diamkan Ini selama Tiga atau empat hari ya teman-teman ya Setelah membuat ini Baru kita semprotkan ke tanaman Nah Jadi untuk yang Mau membuat Jadi caranya seperti itu saja teman-teman Sangat mudah sekali cukup Hanya menggunakan Bawang putih Ya ini ya Kemudian Berambang ya teman-teman Berambang atau bawang merah Dan asem teman-teman Secukupnya saja Tidak perlu Harus Berapa takaran Untuk saat membuatnya Secukupnya saja Itu ya Bisa kita-kira-kira Itu saja Jadi Untuk membuatan organik ini Sangat mudah sekali teman-teman Jadi seperti itu Buat teman-teman Kalau misalnya Berbudidaya tanaman cabai Untuk Menghemat biaya Itu kita bisa menggunakan Cara-cara seperti ini Oke jadi seperti itu ya teman-teman ya Maaf kali ini saya tidak menyemprotkannya Karena kemarin habis saya semprot Dan ini intervalnya Penyemprotannya Kalau tidak ada pateknya itu Satu minggu Satu kali Kecuali kalau sudah pateknya banyak dia Tiga hari sekali Untuk penyemprotannya Makanya ini tidak saya praktekan Karena saya habis semprot kemarin ya Dan saya setiap buat Memang sekali bikin Langsung saya semprot Sekali bikin Saya semprot Tapi Itu teman-teman Pokoknya yang penting yakin ya Buat sendiri Pestisida Pasti Manjur teman-teman Yang penting kita yakin Dan rutin Oke jadi seperti itu Buat sahabat tani semuanya Terima kasih yang Selalu mendukung channel Dekayuda Saya ucapkan salam sejahtera selalu Semoga sukses selalu Salam petani Salam pak tani muda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati